Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah 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 Semuanya itu tidak lain karena pendidikan yang buruk selama ini Pendidikan yang bincang, pendidikan yang tidak terkurus Pendidikan yang hanya bertujuan untuk mengejar penyia dengan mengubuh kekayaan Memang, ada yang tidak berpendidikan menyebarkan masalah sosial dengan masyarakat Tetapi tidak sedikit pula yang penuhnya berpendidikan tinggi dan membuat masalah Bahkan dengan cara yang sangat dicik dan tidak pula merasa malu dan bersalah Saat ini kita sangat menempatkan tokoh pendidikan Ia seperti Muhammad Syafi'i dengan menempatannya Institut Nasional Syafi'i Bahkan dihajar Dewan Dara dengan menempatah pendidikannya Daman Siswa Iman Zakasiyah dengan menempatah pendidikannya Pertul Pesantren Darussalam Dan tokoh-tokoh yang sepama dalam mereka Sedang jawab Jum'at yang insyaAllah dimediakan dan dirahmati oleh Allah SWT Nabi Ibrahim, Nabi yang bergerak ayah para nabi Habertan dia menunjukkan kepada kita tentang pendidikan yang benar Dalam menyelamatkan bangsa manusia Iaitu dengan tiap utama Yang pertama, dengan membacakan kepada manusia Firman-firman Allah SWT Supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah Mana yang alam dan mana pun yang haram Dan yang kedua, dengan mengejarkan kepada manusia dan Al-Quran Dan aslinya, supaya mereka tahu petunjuk yang mesti mereka ikuti Untuk menghantarkan mereka ketujuan yang didampakan Dan yang ketiga, dengan mendimbing manusia untuk mencijikan jiwa dan hati Supaya mereka ikutlah sedangkan bergerak Benar-benar mereka bergerak yang mudni sebagai pengertian kepada Allah SWT Inilah tiga, dia yang akan mencedak peribadi-peribadi yang indian Manusia yang berkara, masyarakat yang berperadaban dan bangsa yang berkara Allah SWT menyebutkan ketiga perkara ini dalam Al-Quran Ya Tuhan kami, putuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka Yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah as-sunnah Serta mensucikan mereka Sesungguhnya, engkau lah yang maha puasa dan maha hikmah as-sunnah Ayat ini adalah doa Nabi Ibrahim ketika membangun dan meninggikan ta'bah Nabi Ibrahim bermohon supaya Allah membangkitkan seorang Rasul Yang akan mengejutkan pendidikan yang benar Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad pun boleh mendidik manusia Dengan menyampaikan halal dan haram Dengan membimbing mereka kepada tujuan yang mulia Dengan mensucikan hati mereka sehingga kita telah lagi mau melakukan perbuatan justa Dengan tugas terserut Nabi Muhammad berjaya mengeluarkan umat ini dari kegelapan Kepada cahaya yang terang dari kemuduran kepada kemajuan Dari kelemahan kepada kekuatan Dari pertujuan untuk dunia saja kepada pertujuan untuk dunia dan akhirat Menyelamatkan umat melalui pendidikan adalah sebuah harga mati yang tidak ada tawar-tawar di dalamnya Kerana pendidikan adalah jalan untuk menciptaskan anak-anak bangsa dan kecerdasan dipulang yang menghantarkan kita kepada kesejahteraan Di awal tahun ajaran baru ini Siapapun kita bergeraklah dalam program-program pendidikan Baik itu pendidikan krismi ataupun pendidikan yang tidak krismi Sekecil apapun itu paling tidak melalui contoh dan keadaan yang baik Kerana itulah adalah juga pendidikan Seorang ibu atau bapa Didiklah anak dengan kasih sayang dan mimpinannya Seorang guru atau pengajar Didiklah murid dengan ikhlas dan asuhan Seorang musdat atau berlama Didiklah umat dengan gabungan dan perjuangan Seorang petawai pemerintah Didiklah rakyat dengan kemesraan dan perabdian Seorang pengusaha Didiklah pekerjaan dengan kekeluargaan dan profesionalitas Seorang politikus Didiklah manusia dengan kesantunan dan kemerdaman Di dalam akurkan Allah SWT memuji Rasulullah SAW Sebagai pendidik bagi umat ini Melalui contoh dan keadaan Melalui akhlak pendia yang agung Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Kamu benar-benar berkudu di kebagi yang agung Sila menjawab ju'at yang insyaAllah Menyakit dan dirahmati Al-Allah SWT Jangan ada lagi diantara kita yang melakukan perbuatan kerjaan Yang berakibat kepada mentuhnya program-program pendidikan Anggaran pendidikan adalah amada yang mesti dihidara Jangan diperas dan diguras Menjalankan pendidikan adalah perjuangan yang mesti Jangan dinodari dan dicemari Mengikuti pendidikan adalah ibadah yang mesti diperlihara Jangan diajak dan jangan dirusak Ingat Hancurnya pendidikan kita adalah petanda hancurnya bangsa ini Dan siapa yang telah berkuat mengunculkan dunia pendidikan Dengan apapun bentuknya Ia adalah penyianat bangsa dan umat Dan ia akan dikutuk sepanjang masa Sebaliknya Siapa saja yang telah dikutuk berkuatan untuk dunia pendidikan Dengan keikhlasan dan kesungguhan Ia adalah parnawan bangsa Dan ia akan dikenal sepanjang masa Allah SWT berfirman yang artinya Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baiklah hilang maupun perempuan Dalam keadaan beriman Maka sesungguh akan kami berikan kepadanya Kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami beribadasan kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik Dari apa yang telah mereka terjakan Maka Adalah tidak mendidik Apabila kita sebagai guru Bahkan kepada sekolah Tapi kita sendiri yang melanggar proyek etik keguruan Adalah tidak mendidik Apabila kita sebagai pendengar hukum Tapi kita sendiri yang melanggar hukum Adalah tidak mendidik Apabila kita sebagai pengurus masjid Tapi kita sendiri jalan ke masjid Adalah tidak mendidik Apabila kita sebagai wakil rakyat Tendera dalam kemurahan Tapi rakyat menekan dalam kemiskinan Adalah tidak mendidik Apabila kita selalu menurut orang lain membuat baik Tapi kita sendiri melakukan perkuatan-perkuatan yang tercerah Dan masih banyak yang bisa disebutkan Cukuplah apa yang kita sebutkan ini Sebagai mewakili yang lainnya Lihatlah diri kita sendiri Sebelum melihat orang lainnya Sudahkah sebenarnya kita telah melakukan sesuatu dalam bidang pendidikan Kenyataannya Masih banyak yang perlu kita kejalkan Bahwa kita ingin menjalin negeri ini Sebagai pusat pendidikan di rakyat ini Semoga yang lalai dari kita Mendapat peringatan dan pengajaran Berikut banyak singkat ini Barakallahu alaikum filqur'anil karim Wala fa'li maniyya ku'kima fi'in Al-ayati wa sikra al-haqim Wala fa'li maniyya ku'kima fi'in Al-ayati wa sikra al-haqim Al-awakim 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 Al-awakim